Kedengarkan kebenaran firman Tuhan, percaya ketika kita datang kepada dia, menyalakanlah kebenaran yang mengelawan setiap hati dan kebanyakan. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita memberi badan kepadanya, kita mau sujud menyembah dia yang penuh dengan kebunusan. Saya ingin kesempatan kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk turun sejenak, perenungkan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam setiap hari-hari kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Betapa indahnya hidupi Jadi bilang ke sekolah siap-siap dikejar kemurahan Tuhan Lalu saudara apa rahasianya Sehingga Daud bisa mengatakan Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku Apa yang dilakukan oleh Daud Sehingga dia bisa mengalami situasi dikejar oleh kemurahan Tuhan Ada dua hal penting yang kita belajar di pagi hari ini saudara Yang pertama Ikut dan jangan melawan Katakan sama-sama Ikut dan jangan melawan Kita lihat ayat yang kedua Dan ayat yang ketiga Kita baca bersama-sama Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar Oleh karena namanya Saudara perhatikan disana Daud yang menggambarkan dirinya seperti domba Dan Tuhan adalah gembalanya Dia menempatkan bahwa dia seekor domba Saudara yang namanya domba itu hewan yang sangat terbatas Dan dia perlu namanya tuntunan sekali karena apa jarak pandangnya sama terbatas Jadi dia harus diarahkan Dan ketika dia mau menikmati yang namanya rumput yang hijau Air yang tenang Maka ketika gembala itu membawa dia Ketika gembala itu mengarahkan dia Maka dia punya tugas hanya ikut saja Dan jangan melawan Ketika dia mengikuti apa yang Tuhan mau Ketika dia mengikuti apa yang gembala itu mau Maka dengan sendirinya Seorang gembala akan membawa domba-dombanya itu ke tempat yang baik Seorang gembala akan membawa domba-dombanya ke padang yang merumput hijau Dimana disitu ada kesegaran Disitu ada kenikmatan Disitu ada sebuah kekenyangan Dan gembala akan membawa domba-dombanya itu ke tempat yang airnya tenang Saudara saya senang menikmati alam Saya biasa kalau saya lagi galau-galau Saudara biasanya saya sering pergi sendiri Entah ke makar surka atau ke manakah Hanya melihat alam saja Dengan melihat alam itu seperti hati ini tenang Apalagi ketika mendengar suara gemeritik air Makanya kenapa di depan dari kolam? Karena itu tujuannya Supaya di malam hari ketika mendengar percikan-percikan air itu Seperti hati ini tenang Jiwanya tenang Di tengah setiap kepenatan, kesibukan dan lain sebagainya Dan lihatlah bagaimana seorang gembala itu akan membawa domba-dombanya untuk menikmati Saudara jujur di hari-hari ini ada begitu banyak Kepernatan-kepenatan yang ditalami Beda antara orang yang hidup di jaman-jaman dahulu Bahkan tinggalnya di kampung Mereka sepertinya enak Mereka hidupnya ya tidak moyo Saudara Ya pergi ke hutang, pergi ke kebun Mereka berkebun, nanti pulang dan menikmati alam Sekarang saudara kita seperti hidup dikejar-kejar dengan waktu Saya pikir hanya di Jakarta saja kita dikejar oleh waktu Orang di Jakarta kan bangun jam berapa? Jam 4 kah? Pergi kerja jam 5? Lagi jam 10 malam Tiap hari begitu Bukankah kita di hari ini juga seperti dikejar oleh waktu? Bangun pagi jam berapa? Cuma jam 8 pergi ke tempat pekerjaan Di tempat pekerjaan diberikan deadline pekerjaan yang begitu banyak Ini pekerjaan yang diberikan Bahkan ada seperti target-target yang harus kita capek Dan lain sebagainya Oleh yang guru-guru harus bikin inilah, bikin itulah Seperti yang kita dikejar dengan semua pekerjaan pekerjaan itu Belum lagi di rumah tangga Ibu-ibu juga dikejar dengan menyiapkan Makanan pagi, makanan siang, makan malam, dan lain sebagainya Saudara yang menyiapkan orang pikir bahwa masak itu gampang Memang gampang Tapi mikir mau masak apa yang susah Karena saya perhatikan, aduh bingung hari ini makan apa ya Memang ada orang yang pakai pola Ada jadwal hari ini makan apa Dan belas Tapi ada orang yang mungkin spontan Hari masak apa Itu juga bingung saudara Tetapi itulah sebuah kepenatan-kepenatan dunia Tapi ketika kita mau memalami kemurahan Tuhan Dikejar oleh kemurahan Tuhan Mari belajar untuk ikut saja Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan arahkan kita Kita ikut saja Jangan pernah melawat Kalau kita melawat, kita akan hancur Saudara Siapa disini pernah lihat MotoGP? Pesan angkat tangan Yang pernah lihat MotoGP? Pernah ada kan? Yang pernah melihat balapan MotoGP? Yang Rossi itu orang itu? Yang pernah melihat angkat tangan? Oke Mungkin Rossi itu pernah jadi Saudara perhatikan Ada kalanya Mereka jatuh di tikungan Coba lihat baik-baik Apa yang dilakukan seorang pembalap Ketika mereka jatuh di tikungan Maka yang saya perhatikan Saudara Ketika orang jatuh di tikungan Seorang pembalap Dia hanya tinggal mengikuti arusnya Jangan bikin dia sebuah gerakan tambahan Dia bergerak Tak banti Dan semua patah tulang Maka dia hanya akan mengikuti kemana Dia akan dibawa itu Dan dia akan berhenti Baru dia akan bergerak Berani dia bergerak Melewati atau melawan arah Maka dia akan hancur Sama dengan kehidupan kita Saudara Kalau kita berani keluar Ada apa yang Tuhan mau Ikut saja Bukan barang yang susah Tuhan yang mau kita mengikuti Apa yang dia mau Bukan bikin Apa namanya Ide sendiri Bikin gerakan sendiri Tidak Bukankah kita lihat Bagaimana ketika Bangsa Israel Ketika mereka berhasil Mengalahkan Timbong Jericho Ada satu orang Saya lupa namanya Dia mengambil bagian Yang harusnya tidak boleh diambil Setelah itu Saudara Dia Atau bangsa Israel itu Mengalah Arus berjuang Mengalahkan kota air Yang sebenarnya lebih kecil Tetapi Saudara Hanya karena sebuah kesalahan Daripada satu orang Maka semuanya kena Padahal simple sebenarnya kan Cuman dibilang Ikut saja Kalau diambil Ya diambil Jangan-jangan Apa yang Tuhan minta Bukan sesuatu yang susah Yang Tuhan minta Sesuatu yang bisa Kita lakukan Hanya Apakah kita mau ikut Atau Tidak mau ikut Ketika Tuhan Berintahkan kepada Orang-orang Israel Untuk diam Ketika mengelilingi Kota Yeriko Apakah itu hal yang susah Untuk diam Bisa dilakukan Apakah bisa tidak dilakukan Dia diam Orang Israel Bisa Masalahnya Mau gak ikut Itu bukan sesuatu Yang tidak bisa dilakukan Itu bisa dilakukan Hanya masalahnya Mereka mau ikut Atau tidak Ketika mereka ikut Maka kemurahan Tuhan Terjadi Dalam hidup mereka Sekali lagi Bahwa ketika Tuhan Meminta kita Seorang gembala Meminta kita Itu bukan sesuatu Yang tidak Bisa kita lakukan Dan firman Tuhan Bukan tidak bisa Kita lakukan Semuanya bisa Kita lakukan Seulang lagi Dalam kejadian Ketika Tuhan Memerintahkan Adam dan Hawa Untuk tidak boleh Memakan Buah yang dilarang Itu bisa gak dilakukan Perbandingannya berapa Antara yang boleh Dimakan Dengan yang tidak Boleh dimakan Satu barbini Dibuat Buah-buah Yang bisa dimakan Mungkin kita menyebutkan Nama buah Dia gak terbatas Tapi bayangkan Ini tamar edan Semua buah ada disana Mau buah durian Buah manis Buah apapun Ada disana Dan Tuhan bilang Semuanya Boleh kamu makan Hanya satu buah Yang gak boleh dimakan Pertanyaannya Apakah perintah itu Bukan dilakukan Mudah dilakukan Dimana masalahnya Hanya tidak Karena kadang-kadang Saudara kita suka Berpikir Bahkan ini lebih hebat Dibandingkan Tuhan Kita lebih jatuh Dibandingkan Tuhan Dengan kita punya Pengalaman kita Ah Tuhan Begini boleh Tuhan begitu boleh Saudara Tuhan hanya mau Kita ikut saja Tuhan bersiapkan Rancangan Tuhan Yang luar biasa Tuhan siapkan Kemurahan Tuhan Yang begitu luar biasa Yang Tuhan mau Hanya ikut saja Jangan bikin diri jago Sama seperti Ada dan Hawa Bikin diri jago Dia memakan buah Yang tidak Boleh disentuhi Kenapa Dia pikir Kalau saya makan buah ini Saya bisa tahu Mana yang baik Dan mana yang buruk Bukankah bagi dia Sepertinya itu baik Tahu mana yang baik Dan tahu mana yang tidak baik Ternyata Apa yang menjadi gerakan Tambahan dia Membuat kita ada di hari ini Jadi dia mesela Setelah diri jago Ikut saja Apa yang Tuhan mau Ketika Tuhan Yang begini Ketika kita Ada konsep dengan orang Ketika Tuhan Bicara di hati Ampun Ikut saja Pahit Pahit Tetapi ketika firman Tuhan ku datang Kepada kau Jangan kau Mengelaskan hatimu Jangan kau Berdebat dengan Tuhan Jangan kau Malah mencoba Menawarkan Cara lain Kalau Tuhan bilang Ampuni Ya ampuni saya Kalau ketika kita Mungkin lagi bekerja Sepertinya Tuhan Tidak angkat-angkat kita Dan Tuhan Bicara di hati Setia Ya sudah setia saja Lakukan saja Yang terbaik Yang bisa kita lakukan Karena saya percaya Bahwa apa yang Tuhan Buat pasti baik Apa yang Tuhan Buat pasti indah Ketika Tuhan Belang mengucap syukur Ya mengucap syukur saja Tuhan Mau bersyukur Tapi Jangan bilang Tapi Karena Tuhan Mau Kita harus mengikuti Apa yang dia mau Yunus Pada waktu itu Tuhan bilang sama Yunus Yunus pergilah ke Niniwe Sampaikanlah firman Tuhan Kepada orang Niniwe Supaya mereka bertobat Tetapi Yunus Bikin diri inti Dia bikin diri jago Tuhan Juhan tidak pantas Menerima kasih kemurahan Juhan tidak layak Terlalu jahat Apa yang dilakukan Yunus Akhirnya dia pergi Tidak pergi ke tempat Yang Tuhan tunjukkan itu Dan akhirnya apa Kehidupan yang mengalami Sebuah kemalangan Demi kemalangan Bahkan bukan hanya Dia yang susah Bahkan dia pun Bikin diri orang lain Susah Ketika dia di kapal Kapal itu Di obang apinya Karena siapa Karena Yunus Tapi siapa yang mengalami Semua orang yang di kapal Jangan sampai Karena kita Sudah berumah tangga Kita bikin salah Tapi ingat baik-baik Kita bukan sendiri Ada istri Ada anak Ada orang tua Yang akan mengalaminya Jadi jangan pernah Bikin diri Tidak ikut sama Tuhan Jangan sampai Seperti Yunus Yang dia Tidak mengikuti Tuhan Orang lain kena Jangan sampai Gara-gara kesalahan kita Istri kena Jangan sampai Gara-gara kesalahan kita Orang tua kena Kenapa? Karena kita Tidak mau Ikut Tuhan Jadi Bilang ke sebelah Ikut Dan jangan Malau Sudara Bayangkan Sudara punya perasaan Kalau sudara Sebagai orang tua Kan pasti punya Rancangan yang baik Buat anak-anaknya Seperti Kalau seandainya Anak-anaknya Melawan Bagaimana? Enak atau tidak? Tidak enak Ikut saja Dan saya percaya Kita akan mengalami Kebaikan Dan kemurahan Itu hal yang pertama Hal yang kedua Bagaimana rahasianya Sampai Daud mengalami Kemurahan Tuhan Bagaimana dia dikejar Oleh kemurahan Kemurahan Tuhan Maka hal yang kedua Kita harus percaya Meskipun Saat terpuruk Katakan sama-sama Percaya Meskipun Saat terpuruk Kita lihat Ayat yang kelima Dan Ayat yang keenam Dikatakan Nezana Engkau Menyediakan Hidangan bagiku Dihadapan Lawanku Engkau Mengurapi Kepalaku Dengan minyak Pialaku Penuh Melimpah Kebajikan Dan kemurahan belaka Akan mengikuti aku Seumur Hidupku Saudara Kalau kita melihat Situasi terpuruk Atau situasi sulit Yang dihadapi oleh Daud Terlalu banyak Terlalu banyak Perhatikan Ketika dia masih Bersama dengan Orang tuanya Dia menjadi Pribadi yang Tidak dianggap Oleh orang tuanya Ketika Seorang imam Hendak mengurapi Salah satu Anak Daud Anak Isa yang menjadi Raja Maka semua Diperkenalkan Eliab Diperkenalkan Semua Diperkenalkan Tetapi Hanya Daud Yang tidak Diperkenalkan Bahkan diundang Tidak Ketika Samuel bertanya Masih ada tidak Kepuan Oh masih ada Dia ada di Padang Kira-kira itu Dianggap tidak Yang lain Diperkenalkan Sedangkan yang kecil Tidak diperkenalkan Kira-kira itu Dianggap tidak Artinya Daud tidak dianggap Oleh Orang tuanya Itu Situasi yang Buruk Yang harus Sudara tidak Enak Ketika kita Tidak dianggap Oleh Keluar Oke lah Kita tidak Dianggap Oleh dunia Tidak masalah Kita tidak Dianggap Oleh lingkungan Kita tidak Masalah Tapi Tidak dianggap Sama orang tua Sendiri Menyakitkan Dan itulah Yang dialami Oleh Daud Tetapi Sedara meskipun Dia mengalami Situasi yang Terpuruk Sekalipun Dia belajar Percaya Seperti Kata firman Tuhan Engkau Menyediakan Hidangan Bagiku Di hadapan Lawanku Engkau Mengurapi Kepalaku Dengan minyak Pialaku Penuh Melimpah Kebajikan Dan Kemurahan Belaka Akan Mengikuti Aku Seumur Hidupku Dan Aku Akan Diam Dalam Rumah Tuhan Sepanjang Masa Dia tetap Percaya Meskipun Dia di hadapan Lawan Tuhan Masih Menyiapkan Hidangan Buat Dia Sedara Situasi terpuruk Tidak cukup Ketika dia ada Di dalam Rumahnya Ketika dia Dilantik Meniraja Diurapi Oleh Samuan Ternyata Dia tidak langsung Menjadi seorang Raja Tetapi Dia justru Menjadi DPO Daftar Pencarian Orang Dan Dikejar Kejar Oleh Saul Dan Hidupnya Di Ambang Kematian Kenapa Karena Hari-hari Dia harus Menjadi Pelarian Bahkan Dia hampir Dibunuh Bukan Hanya Di tempat Yang Sepi Bahkan Di tempat Teramaian Di depan Rakyatnya Saul Sekalipun Dia pun Beberapakan Dilempar Bombak Sama Saul Tapi Dia mengindah Bukankah Itu situasi Yang terburuk Jabatannya Ada Sah Dari Tuhan Langsung Tetapi Dia tidak Bisa Menduduki Justru Menjadi Pelarian Bukankah Itu Situasi Yang Tidak Enak Pernah Kita Sebenarnya Harusnya Kita yang Menikmati Sah Kita yang Punya Sah Itu milik Kita Tapi Sepertinya Kita tidak Menikmati Apa yang Harusnya Kita Nikmati Kita Punya Kita punya Gaji Kita punya Uang Kita punya Rumah Kita punya Segala Tapi kita Tidak Menikmati Apa yang Harusnya Kita Nikmati Sama Seperti Daud Dia punya Kedudukan Sah Dilantik oleh Samuel Duh Rapi Tetapi Justru Dia menjadi Pelarian Itu Situasi Tapi Tetap Percaya Meskipun Dia dalam Lembah Lembah Betul Dia tidak Pernah Takut Tapi Dia percaya Bahwa Tuhan Selalu Ada Bersama Dengan Saudara Ternyata Situasi Terburuk Tidak cukup Sampai Di situ Ketika Dia sudah Mengambil Tahta Itu Dia Menyeraja Ben De facto Muda Juru Saudara Dia harus Mengalami Kehilangan Anak Yang Dia kasih Saudara Itu bukan Hal yang muda Bukan Hal yang muda Bekipun Tuhan sudah bilang Bahwa nanti Dari Betseba Anak Pertama Muda Akan Mati Tapi Saudara Lihatlah Ketika Tuhan Bicara Seperti itu Daud Itu Berdoa Dia berpuasa Sampai Dia Guling Guling Hanya Untuk Meminta Kemurahan Tuhan Supaya Anaknya Hidup Tapi Apalah Artinya Akhirnya Anak Itu Bukan Hal yang Mudah Kemarin Saya Baru Saja Memimpin Ibadah Penguatan Teman Kami Teman Bermain Musik Tiga Hari Dia harus KKR Di Kampung Ipale Tanggal Satu Sampai Tanggal Tiga Kemudian Dia Bila 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 Bayi Di Dalam Perut Itu Bila 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 Nanti Setelah Tanggal Empat Baru Bapak Bawa Ke rumah Sampai Sedar Di dalam Kandungan Tanggal 22 Desember Kandungan Masih Sangat Bagus Sekali Dan Semuanya Sempurna Tapi Apa yang Terjadi Begitu Dia pulang Dari KKR Dia Bawa Istrinya Ke rumah Sakit Dia bilang Di WA Teman-teman Tolong Beruatannya Malam ini Kami akan Ke rumah Sakit Untuk Persiapan Opasi Apa yang Terjadi Justru Hadiah Ketika Dia pulang Dari KKR Adalah Anak Yang Meninggal Itu Anak Pertama Bahkan KKR Itu Usia Sudah 40 Tahun Ke Atas Artinya Bukan Hal Yang Mudah Di Usia Tua Mendapatkan Seorang Itu Situasi Kelam Tetapi Kemana Saya Berbincang Bincang Dengan Dia Saya Bersyukur Tuhan Siapkan Saya Punya Tuhan Siapkan Saya Punya Hati Dan Dia Bersyukur Makanya Sudara Waktu Saya Membaca WA Saya Sempat Salah Mengerti Karena Di pagi Hari Di WA Di atasnya Ucapan Terima kasih Bersyukur Sudara Saya Saya Baca Sampai Akhir Saya Bilang Luar Biasa Tuhan Mengolong Tuhan Memberkati Ternyata Berita Duka Tapi Saya Melihat Bagaimana Respon Dia Tetap Percaya Bahwa Tuhan Memberi Yang Terbaik Dalam Kehidupan Dia Itu Situasi Terkurung Saya Tidak Tahu Dengan Situasi Kehilangan Yang Pernah Kita Oke Dau Kehilangan Anak Saya Tidak Tahu Kita Mungkin Kita Tidak Pernah Kehilangan Sesuatu Kehilangan Kepercayaan Sudara Tidak Mudah Orang Kecewa Dengan Kepercayaan Banyak Orang Yang Hilang Kepercayaan Dia Sering Sama Orang Yang Berharap Orang Itu Bisa Menjaga Tetapi Yang Terjadi Justru Orang Yang Membocorkan Semua Rahasian Dan Kebanyakan Tuhan Dan Banyak Orang Perlukan Tuhan Yang Tuhan Yang Tidak Bukan Kecewaan Itu Situasi Yang Pahit Dan Daud Juga Mengalami Situasi Kehilangan Tetapi Dia tetap Percaya Bahwa Sekalipun Aku Dalam Lembah Kekelaman Kebajikan Dan Kemurahan Akan Mengikuti Saudara Ternyata Kekelaman Yang Daud Tidak Cukup Sampai Disitu Pada Waktu Dia Mengambil Batseba Dengan Cara Yang Licik Untuk Menjadi Istrinya Kita Lihat Kirmantuan Apa Dampak Yang Harus Dialami Dalam 2 Samuel 12 Ad 11 2 Samuel 12 Ad 11 2 Samuel Pasal 12 Ad 11 Kita Baca Bersama Amin Oke Depan Juga Ada 1 2 3 Beginilah Firman Tuhan Bahwasannya Malah Petaka Akan Kutip Katasmu Yang Datang Dari Kau Keluar Kamu Sendiri Aku Akan Mengambil Istri Istrimu Di Depan Matamu Dan Memberikannya Kepada Orang Orang Itu Akan Tidur Dengan Istri Istrimu Di Siang Sedar Pada Waktu itu Daud Karena Maksudnya Dia Mengambil Batsheba Dan Dia Merencanakan Kejahatan Dengan Mengirim Uriah Berperang Dengan Tujuan Supaya Uriah Mati Dan Akhirnya Uriah Mati Dan Tampillah Daud Seperti Seorang Paklawan Mengambil Seorang Janda Yang Hilang Suaminya Menjadi Istrinya Bukankah Di Mata Masyarakat Dia Baik Wih Dia Di Tengah Suaminya Mati Datang Lara Daud Dan Dia Melakukannya Disembunyi Tapi Sudara Apa yang Tuhan Katakan Oke Engkau Melakukannya Tersembunyi Tapi Dilihat Saya Bikin Terang Dan Itu Akan Terjadi Oleh Karena Kau 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 Akan Melihat Bagaimana Istri Istrimu Ditiduri Di Siang Hari Di Depan Matamu Bukan Hal Yang mudah Lembah Kekelaman Yang Dialan Terlalu Banyak Lembah Kekelaman Itu Seperti Di Permalukan Di Depan Banyak Kau Seorang Raja Nggak Bikin Apa-apa Ketika Istrinya Dilecehkan Seorang Raja Nggak Bisa Berbuat Banyak Ketika Istrinya Ditiduri Oleh Orang Lain Itu Lembah Kelama Saya Tidak Tau Dengan Kita Pernah Kita Alami Lembah Kelama Dimana Sepertinya Kita Di Permalukan Di Depan Banyak 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 Sudara Di Permalukan Itu Bagaimana Seperti Sebuah Rakan Jejak Yang Akan Dikanya Selah Hidup Kita Ketika Kita Di Permalukan Oleh Orang Lain Tapi Saudara Bagaimana Daud bisa Mengalami Kemurahan Tuhan Setelah Itu Karena Dia Tetap Percaya Meskipun Dalam Situasi Situasi Terkul Dalam Bidu Kita 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 Tidak 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 Percaya Dia Meskipun Di Waktu Yang Sulit Sudara percaya Tuhan di waktu yang mudah itu gampang percaya contoh begini kakak Jeremi ada uang 1 miliar contoh amin kan saja kemudian saya percaya bahwa dia akan traktir saya di hari itu, itu gampang karena ada dasarnya dia pegang 1 miliar tapi ketika saya tidak tahu atau mungkin dia dalam keadaan yang susah dia punya uang tinggal 10 ribu, itu untuk makanan terakhir dia nasi kuning saudara terus saya harus percaya bahwa dia akan traktir saya itu bukan hal yang mudah tetapi Tuhan mau kita percaya dia meskipun di situasi situasi yang sulit Paulus, ketika dia di penjara, bukankah sebuah situasi yang sulit yang harus dia alami sebelum ikut Tuhan hidupnya enak tetapi setelah itu Tuhan malah dia menderita makanya saudara jangan pernah ikut Tuhan hanya untuk hidup enak itu salah jangan pernah bermimpi bahwa ikut Tuhan supaya kita mendapatkan semua kenikmatan kenikmatan dunia oke itu bonus tetapi saudara bukan itu alasannya bukankah kalau alasannya itu harusnya Paulus tinggalkan itu karena sebelum dia mengikut Tuhan dia kan orang parisi orang terpandang hidupnya enak tapi setelah dia ikut Tuhan malah dikejar-kejar malah di siksa malah di rajang bahkan di penjara tetapi di situasi yang sulit tetap dia mempercaya kepada Tuhan bahkan dia tetap memuji Tuhan di tengah-tengah situasi sulit sebenarnya simpel saja kalau kita mau mengalami kemurahan Tuhan dikejar seperti kita mengikatkan sesabu di belakang sepanjang tahun kita bahkan seumur hidup kita kata firman Tuhan kita alami kemurahan Tuhan yang Tuhan minta cuma dua saja ikut dan jangan melawan kemudian percaya meskipun tidak ada dasar untuk percaya meskipun situasi sulit meskipun situasinya susah percaya saja Tuhan akan melawan kemudian kemarin saudara saya diperhatikan yang sebuah situasi yang sulit juga bagi saya saya pikir operasi itu mungkin jam 4 ya jangan menampakkan selesai saudara saya punya pikiran saya bilang kepada istri sudah kita bikin latihan jam 7 malam saja supaya saya gak buru-buru dan saya bisa mendampingimu waktu operasi tetapi saudara ternyata apa namanya masuk ke kamar operasi itu jam 5 sore jam 5 sore saya sudah berlisah ini sudah jam 5 sore sekarang harus berlisah saat itu orang yang gak terlambat kemudian sudah jam 6 aduh saya mulai berlisah lagi ini dong belum panggil-panggil karena kan dibilangkan itu apa namanya operasinya cepat memang waktu-waktu ini masuk dibilang begini sama perawatnya Pak jangan anggap sepele memang kecil Pak tapi karena ini operasinya di leher semua jaringan jaringan itu di leher semua jadi itu harus hati-hati karena itu bisa terbahaya juga jangan sampai kita menganggap sepele ya kalian sepele jangan kan di operasi infus saja itu bisa bikin orang mati juga dibikin setakut Bukannya dia berikan semangat dibikin setakut tapi setelah saya belajar percaya meskipun situasi sulit kemudian jam 6 belum ada panggilan-panggilan wah ini sejam berapa ini mau latihan lagi buat hari minggu lagi setengah 7 belum apa namanya belum selesai juga dan akhirnya saya putuskan oke jam setengah 7 lebih 5 menit saya tembak dari di harapan ke rumah dan saya lebih panggilan juga saya tinggalkan istri saya di dalam operasi dan di mungkin dari kamar kemuliaan observasi saya bilang Tuhan saya percaya Tuhan akan menolong saya punya istri ya sudah saya pergi latihan bikin diri lebih biasa depan teman-teman kayak pada masalah gitu kemudian saudara selesai latihan saya langsung mandi saya jalan sampai ketemu anak-anak kalau merapukan di bagian sini saya langsung lari ke di dekat Waina di Mega Waina tiba-tiba telepon masuk terus dia bilang kacau dia masuk saya angkat ya kami dari Sustatian Harapan Bapak istri sudah keluar apa bisa segera datang tahu bukti Tuhan disitu saya melihat bagaimana Tuhan memberikan kemurahan buat saya meskipun situasi sulit sebagai seorang suami kali pertama saya tidak ada mendampingi sampai selesai misalnya operasi operasi yang pertama kedua ketiga saya selalu ada tidak pernah saya aksen mendampingi dia tapi di hari ini meskipun dibilang kecil stabilasi punya besar jadi bingung juga tapi kita bersyukur Tuhan bermurahan Tuhan mengirimkan dokter yang baik Tuhan mengirimkan suster yang baik kasih dia pakai antar dia ke kamar mandi tungguin dia semuanya karena kemurahan dan mari kita belajar biarlah kita dikerja oleh kemurahan Tuhan amin dan selesai siap-siap dikerja oleh kemurahan oleh kemurahan 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 berbagi berdiri oleh karena kemurahan oleh kemurahan kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini oleh karena oleh kemurahan Tuhan janjimu menjari hari ku sembah ku sembah kau pulang ku mengangkat tanganku selamanya kau wajah hari ku sembah ku sembah kau pulang ku mengangkat wajah selamanya kau hebat ku sembah kau Tuhan ku sembah kau pulang ku mengangkat tanganku selamanya kau wajah kari ku sembah ku sembah kau Tuhan ku mengangkat wajah selamanya kau hebat kari ku ku saya percaya bahwa ini adalah tahun kemurahan bagi saya percaya bahwa sepanjang tahun ini kemurahan Tuhan akan mengikuti saya percaya bahwa di tahun ini kemurahan Tuhan akan mengejar setiap hidup meskipun kita akan menghadapi situasi yang sulit seperti raja dia alami lembah kekelamah tetapi dia tidak pernah takut karena kemurahan Tuhan tetap mengikuti dia meskipun dalam lembah lembah kekelamah yang Tuhan minta hanya kita ikut yang Tuhan minta hanya kita mau percaya kepada dia kalau mungkin di hari hari ini kita merasa lebih jago lebih hebat daripada Tuhan dengan kita membuat rancangan kita sendiri dan tanpa melibatkan Tuhan inilah waktunya kita minta ampun satu kalau kau mau mengalami kemurahan Tuhan kau mau belajar ikut kau belajar percaya kepada Tuhan kau bisa angkat tangan di tempat dan saya ingin berdoa buat saudara supaya kemurahan Tuhan kebajikan Tuhan akan mengikuti saudara kemanapun kau melangkah Tuhan Yesus kau melihat setiap tangan yang terangkap ataupun hati yang terangkap kalau Daud saja mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan baik di saat dia mengalami situasi yang susah ataupun ketika dia mengalami situasi yang senang kami percaya kebajikan dan kemurahan itu juga akan mengalir mengikuti setiap langkah kehidupan kami kemurahanmu akan terjadi di tengah rumah tangga kami kemurahanmu akan terjadi di tengah pendidikan kami kemurahanmu akan terjadi di tengah pekerjaan kami dan kemurahanmu juga akan terjadi di tengah-tengah pelayanan kami terima kasih Tuhan Yesus setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami sudah berdoa dan bersyukur halimu amin tanam untuk Bapak Ibu sekalian Tetapi Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan 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 Kita semua Saatnya kita akan memberikan Persembahan kita Dan nanti Mekanismenya yang Diberikan Jumat yang duduk di belakang Lebih dulu memberikan Pertama masukkan persembahan Sudah disediakan dan setelah itu Berdiri Kita akan sama-sama melanjutkan Menunggu Bapak Ibu yang lain Yang akan memberikan persembahan Dan Mari yang sudah memiapkan Persembahan boleh angkati tangan-tangan Dan kita tundukkan kepala Kita berdoa Bapak di dalam nama Yesus Terima kasih untuk kebenaran Firman Tuhan bagi kami Tuhan tolong kami semua Sehingga kami dapat melakukan Kebenaran firman Tuhan di dalam hari-hari Hidup kami Bapak kami bawa ucapan syukur kami kepada Tuhan Kami bawa perpuluhan kami Kepada Tuhan Kami bawa persembahan syukur kami Kepada Tuhan Kami mohon Tuhan Engkau mau memberkati Persembahan ini Sehingga dapat digunakan Untuk memperluas Teraja malam Melalui jemaah kasih Tuhan Bapak di dalam nama Yesus Terlebih dari Ibu semua Kami memberikan Seluruh hidup dan kehidupan kami Kepada Tuhan Supaya hidup kami Menyenangkan hati Di dalam nama Bapak Anda akan berus Kita semua yang siap Untuk memberi Mari sama-sama kita katakan Tuhan Terlebih dari Ibu semua Bangun pagi hari saya berganti malam, aku diberkati, sepanjang itu diberkati. Bila bangun pagi hari ini saya berganti malam, aku diberkati, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bila bangun pagi hari ini saya berganti malam, aku diberkati, sepanjang itu diberkati, sepanjang itu diberkati. Bila bangun pagi hari ini saya berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari ini saya berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari ini saya berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari ini saya berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari ini saya berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari ini saya berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari ini saya berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari ini saya berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari ini saya berganti malam. Bila bangun pagi hari ini saya berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari ini saya berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari ini saya berganti malam. Tetapi biarlah Tuhan menolong kami Supaya kami belajar untuk menghargai Satu dengan yang lainnya Dan kami menyerahkan Tuhan memberikan pimpinan Kepada kami yang terbaik Terima kasih Tuhan Yesus Kami juga jauhkan dari setiap Kejahatan-kejahatan Roh pemecah belah Ay patahkan kuasa yang di dalam Nama Yesus Kami juga berdoa Tuhan Yesus Untuk kerinduan kami di tahun ini Kami akan memulai dengan membangun gereja Mereka tolong kami percaya Tuhan akan bermurah hati kepada kami Kami juga berdoa Tuhan mencukupkan semuanya Kami juga berdoa untuk Setiap Kegiatan-kegiatan Biarlah Tuhan juga menolong Supaya semuanya Mulai berjalan dengan lainnya Terima kasih Tuhan Yesus sebentar Kami akan kembali Berumah kami masing-masing Tuhan tolong kami Tiba kami di rumah dengan penuh selamat Mari rumah Tuhan Arahkan tanganmu Dan aminkanlah doa berkati Diberkatilah engkau oleh Tuhan Diberkatilah pertumbuhan rohani Sodara oleh Tuhan Diberkatilah pendidikan sodara oleh Tuhan Diberkatilah pekerjaan sodara oleh Tuhan Dan diberkatilah keluarga sodara oleh Tuhan Kiranya kasih karunia Daripada Allah Bapak Dan kasih sayang Daripada Tuhan Yesus Kristus Serta penghiburan dan Rpudus Menyertai kita Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Bapak terima kasih 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 Amin Selamat duduk Selamat menambil Waktu tetuh sejenak Sampai Terima kasih Bapak terima kasih Terima kasih.